Pemirsa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Saver Internet Day 2023 dengan mengambil tema bersama akhiri kekerasan berbasis gender online untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di ranah daring. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan perlindungan perempuan dan anak dari eksploitasi dan kekerasan seks. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Saver Internet Day 2023 dengan mengambil tema bersama akhiri kekerasan berbasis gender online untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di ranah daring. Puncak acara tersebut adalah kick off kampanye perlindungan perempuan dan anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring yang merupakan hasil kerjasama kepentingan PPPA, UNICEF, dan IWCS sekaligus pelucuran panduan COP. Peringatan Saver Internet Day 2023 dihadiri perwakilan dari Kedubes Inggris, UNICEF, Huawei, PKPA, Lembaga Pemerintahan Mahasiswa dan Pelajar, Menteri PPPA Igusti Ayudarmawati Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa peran internet di era globalisasi yang luar biasa besar memang menjadi dua sisi mata uang yang harus disikapi dengan cermat. Tidak hanya itu mengubah pola komunikasi hingga makin cepat terbuka, internet juga membuka peluang mengembangkan diri dan mengembangkan koneksi. Namun dibalik manfaat positif banyak tantangan yang menjadi perhatian. Internet bisa menjadi ancaman pemberdayaan perempuan dan menjadi tempat terjadinya kekerasan berbaksa segender online. Menteri Bintang menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi yang dilakukan Kementerian PPPA dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang sama menginginkan agar ada efek jerap laku kekerasan yang berbasis jener online. Hari internet aman, tentunya ini adalah momentum yang kami sampaikan tadi bagaimana momentum kita memberikan perlindungan kepada kelompok retan setelah perempuan dan anak. Tentunya kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan kami tidak bisa sendiri. Tadi saya harapkan kita pada hari ini juga banyak melunching program-program ataupun pedoman untuk melindungi perempuan dan anak di tanah dari. Nah pada kesempatan ini untuk kita bisa membawa berita yang baik saya harapkan juga pandangan-pandangan dari teman-teman kami, para mitra yang membuat pedoman, kemudian yang mem-support kami. Dari Jakarta, Julis Marta dan Ketut Sumadiase melaporkan.